Intro Salam sejahtera sodara yang dikasih Tuhan Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini Sodara, kata tau diri sering kita dengar atau malah kita ucapkan bukan? Ya, salah satu pengertian kata tau diri adalah menyadari batas-batas diri Termasuk memahami kemampuan, kekurangan, serta posisi atau perang diri dalam suatu situasi atau hubungan Contohnya, kita mungkin pernah mendengar ucapan seperti ini Sebagai anak kita harus tau diri dan menghormati orang tua Atau, saya harus tau diri karena saya hanya menumpang tinggal di sini Sedera perhatikan Ya, jika kita membaca keseluruhan kisah dari Injil Yohanes Pasal 3 mulai ayat 22 hingga 36 ini Kita dapat mengatakan dengan satu kata bahwa Yohanes adalah orang yang betul-betul tau diri Kita tau saat itu murid-murid Yohanes merasa tidak terima ketika orang banyak mulai mengikut Yesus Bahkan Yesus juga membaptis Padahal kita tau sebelumnya Yesus lah yang dibaptis oleh Yohanes Kita dapat menemukan catatan ini dalam Yohanes 3 ayat 26 Menariknya, Yohanes sama sekali tidak terganggu atau merasa tersaingi oleh Yesus Dengan tenang, ia berkata Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga Yohanes pasal 3 ayat 27 Saudara disini, Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukanlah Mesias Ia menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki Tentu mempelai laki-laki disini adalah metafora tentang Kristus dan jemaatnya Sebagai sahabat mempelai laki-laki Ia, Yohanes pembaptis sama sekali tidak ingin merebut mempelai perempuan dari mempelai laki-laki Yohanes betul-betul tau diri Ia tidak mengambil kemuliaan Kristus bagi dirinya sendiri Sebaliknya, ia justru menegaskan siapa Yesus Bahwa kesaksian Yesus layak untuk dipercaya Menerima kesaksiannya sama artinya mengakui kebenaran Allah Pada akhirnya, Yohanes mengatakan Siapa yang percaya kepada anak atau Yesus Ia beroleh hidup yang kekal Yohanes pasal 3 ayat 36 Saudara, belajar dari Yohanes Ada baiknya kita memeriksa diri Apakah kita benar-benar tahu siapa diri kita? Ya, pertanyaan ini benar-benar harus kita tanyakan Oleh karena godaan untuk mengambil kemuliaan Tuhan bagi diri sendiri adalah godaan yang nyata Ya, berapa banyak orang mengambil keuntungan dari nama Tuhan bagi dirinya Berapa banyak orang membiarkan orang memuja dirinya layaknya Tuhan Sementara itu, berapa sering kita bertindak sebagaimana yang Yohanes lakukan Yaitu membawa orang kepada Kristus Membiarkan mereka mengenal Kristus Sehingga mereka juga menemukan sukacita di dalam dia Saudara, jangan sampai yang terjadi sebaliknya Kita malah membuat orang lain makin jauh dari Kristus Karena kita betul-betul tidak tahu diri Semoga kita seperti Yohanes yang tahu diri Dapat berkata Iya, Kristus harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Saudara mau? Mari kita berdoa Tuhan kami mau Agar Kristus makin besar dihidupkan Sehingga orang dapat menemukan Kristus melalui hidup kami Mereka diberkati Mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus Mereka menemukan sukacita di dalam Kristus Karena itu Tuhan Tarulah pikiran dan perkataan Kristus Dalam segenap keberadaan kami Kami tidak ingin mengambil keuntungan dari nama Tuhan Tetapi sebaliknya kami ingin nama Tuhan itulah yang memberkati banyak orang Kami mau Tuhan Tolonglah kami ya roh kudus Kami mau terus mengingatkan diri kami Untuk tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan dan sesama kami Betapa kami membutuhkan engkau Roh kudus tuntunlah kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini Terima kasih telah menonton